Selamat datang di SMA Bridgen Katam Somedan. Perkenalkan kami dari tim biologi, nama saya Pina Putriya Sitorus SPD. Nama saya Herina Sembiring MSI. Nama saya Rindu Hatis Regan SPD. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Prestasi yang pernah saya harai yaitu memperoleh mendali perundu pada Olimpiade Guru Sekota Medan yang diadakan di UNIMED pada tahun 2018. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran biologi di SMA Bridgen Katam Somedan. Pembelajaran biologi di SMA Bridgen Katam Somedan tidak hanya dilakukan dalam ruangan kelas, tetapi juga dilakukan di lapangan terbuka seperti yang dapat kita lihat sekarang ini. Banyak pepohona sehingga dapat dilakukan pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di laboratorium dapat menggunakan mikroskop digital untuk mengamati struktur tubuh jamur pada roti, jamur pada tempe, jamur pada nasi. Sehingga mikroorganisme yang ukurannya kecil dapat kita lihat secara nyata. Terima kasih telah menonton! Kami di SMA Bridgen Katam Somedan melakukan pembelajaran biologi dengan cukup menyenangkan. Pembelajaran yang kami lakukan bukan hanya secara teori, tetapi juga melakukan praktikum yaitu di laboratorium dan memanfaatkan alam sebagai laboratorium terbuka. Di antara beberapa praktikum yang sudah banyak kami lakukan, kami melakukan tes golongan darah. Semua anak-anak IPA wajib melakukan tes golongan darah sendiri sesuai dengan prosedur yang sudah mereka mengajari. Kemudian juga, praktikum yang mereka buat antara lain yaitu mengamati jaringan epidermis dan berbagai jaringan lainnya dengan mempergunakan mikroskop digital yang cukup bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami juga memanfaatkan alam untuk mempelajari berbagai macam cara penanaman tubuh-tubuhan. Mempelajari biologi, kami di sini tidak hanya belajar secara teori, tetapi kami juga belajar dengan cara mempraktekkan langsung di lapangan. Salah satunya yang kami praktekkan adalah pemanfaatan bioteknologi untuk membuat makanan. Nah, salah satu contohnya pembuatan tempe, yang mana dipakai jamur rizokus untuk membuat tempe. Dan demikian juga dalam pembuatan donat, pemanfaatannya salah satunya adalah jamur sakaromis serifisyae dapat digunakan untuk pembuatan donat. Dan pada akhirnya anak-anak ini akan mampu berwirausaha ketika dia sudah selesai menyelesaikan pendidikannya di tingkat desema dan bisa membuka usaha untuk menambah pendapatan dan meningkatkan kebutuhannya. Halo semuanya, nama saya Elisabeth Sophia. Saya adalah siswa kelas 12 IPA 1 dari SMA Brigjen Katam Somedan. SMA Brigjen Katam Somedan merupakan sekolah yang membangun karakter siswa untuk berpikiran maju, kreatif, disiplin, dan juga memiliki aflak yang baik. Sekolah SMA Brigjen Katam Somedan juga menyediakan fasilitas belajar yang baik kepada semua siswa. Guru-guru SMA Brigjen Katam Somedan juga memiliki totalitas dalam pengajaran. Guru-guru di sini akan membantu para siswa untuk memahami setiap materi pembelajaran. Siswa-siswi SMA Brigjen Katam Somedan akan dididik menjadi siswa yang cerdas dan memiliki karakter yang baik. Dengan bimbingan guru-guru saya, saya berhasil mendapatkan medali perubu dalam Ibon Olimpiade Sains SMA Negeri 15 bidang biologi tingkat SMA-SMKMA sesumatera utara dan Aceh. Terima kasih. Pembelajaran di SMA Brigjen Katam Somedan di SMA, yaitu dengan menggunakan Google Classroom. Di Google Classroom ini, kalian harus mengisi absen terlebih dahulu sesuai dengan link yang sudah diberikan oleh guru kalian. Nah, ini diisi email kalian. Selanjutnya, nama siswa lengkap. Selanjutnya, kirim. Nanti, data kalian akan masuk ke guru bidang studi sesuai dengan jam kalian mengisi daftar absen. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan dengan memberikan video pembelajaran. Nah, sebelum mengerjakan tugas, kita terlebih dahulu membaca petunjuk yang sudah diberikan oleh guru kalian. Nah, kita buka salah satu contoh videonya ya. Selanjutnya, setelah menonton video, siswa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru bidang studi dan menjawab di kolom komentar. Dan sesi tanya-jawab bisa dilakukan berupa games dengan mengklik link yang sudah diberikan oleh guru kalian. Nah, kita jawab ya. Misalkan jawabannya E. Producer. Kita klik yang warna mebi. Nah, kalau sudah benar, harus buat kita berbicara. Ayo, apalagi? Mari bergabung di SMA Prisias Kakak Someran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.